Pemirsa nekat beroperasi melewati batas jam malam. Sebuah kafe yang dipenuhi pengunjung di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Minggu Dinihari di Segel. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjung seorang warga negara asing menolak ditertibkan oleh petugas. Seorang pengunjung kafe yang diduga warga negara asing ini terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP dalam rahasia tempat usaha di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu Dinihari. Petugas berharasia kafe karena nekat buka melewati jam malam sesuai aturan PPKM Mikro. Saat petugas datang, kafe sedang dibarati banyak pengunjung yang mengabaikan jaga jarak fisik. Petugas meminta seluruh pengunjung kafe untuk membubarkan diri. Karena terbukti dua kali melanggar, petugas menyegel kafe selama 3x24 jam. Saya ingatkan kembali bahwa Jakarta masih berlaku PPKM. Ada pembatasan kegiatan untuk masyarakat bahwa aktivitasnya hanya dibatasi sampai dengan jam 21.00. Petugas mengancam akan menindak tegas para pelaku usaha lainnya yang nekat melakukan pelanggaran dengan membuka usahanya secara sembunyi-sembunyi melewati batas ketentuan jam malam. Razia dilakukan untuk menjaga penularan COVID-19 di wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.